Fakultas Ilmu Budaya FIB UNUD menggelar acara pelepasan calon wisudawan Yudisium ke-148 di kampus FIB Jalan Pulau Nias dan Pasar. Dalam Yudisium yang digelar secara luring, kali ini FIB melepas 44 orang lulusan dari 10 program studi baik dari jenjang S1, S2, dan S3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya FIB UNUD, Dr. Madisri Satyawati SS M. Ho mengatakan, sejak pandemi COVID-19 melanda, Yudisium kali ini merupakan Yudisium kedua yang diselenggarakan secara luring atau tatap muka langsung. Di samping itu, acara ini juga disiarkan secara langsung di kanal Youtube media FIB UNUD. Dalam Yudisium ke-148 ini, FIB UNUD melepas 44 orang calon wisudawan. Calon wisudawan ini berasal dari jenjang strata 1 hingga strata 3, dengan rincian program dokter. Sejumlah 5 orang, program magister 1 orang, serta program sarjana S1 sebanyak 39 orang. Sementara itu, 2 prodi belum ikut menyumbangkan kelulusan. Rata-rata IPK lulusan pada jenjang S1 adalah 3,52. Pada jenjang program magister rata-rata IPK 3,98. Kemudian pada jenjang dokter IPK rata-rata 3,81. Dalam sambutannya, dekan FIB UNUD, Dr. Madisri Satyawati mengatakan, kelulusan ini bukan merupakan akhir dari perjuangan calon wisudawan. Langkah berikutnya tergantung dari apa yang akan ditempuh, apakah akan bekerja atau melanjutkan pendidikan. Sri Satyawati juga menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa program MBKM, sehingga capaian IKU Prodi, fakultas, dan universitas bisa tercapai. Jadi, selama ini kami, fakultas ilmu budaya, memang sangat sulit untuk meluluskan mahasiswa sampai 70%, tapi terobosan baru kami yang didukung tentunya oleh program studi dan semua tenaga kependidikan adalah mereka akan lulus tepat waktu 70%. Tidak hanya lulus tepat waktu 70%, ada berbagai hal yang harus kami akan berikan terkait dengan setelah keluar mau jadi apa. Jadi, tentunya mereka kami sarankan untuk mengikuti program MBKM, kemudian mengikuti PKM, proses kreatif mahasiswa, yaitu yang terdiri dari kewilasan, magang, kemudian exchange, dan sehingga memiliki keluasan informasi dan kemungkinan kerjanya lebih banyak. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan calon wisudawan yang meraih predikat lulusan terbaik. Program Sarjana Lulusan Terbaik diraih Nilo Putu Aryaseh SS dari Prodi Sastra Inggris dengan IPK 3,92, predikat dengan pujian dan lama studi 3 tahun 8 bulan. Lulusan terbaik pada program Magister diraih Madeh Paramah Sutawijaya SS M Home dari program Magister Linguistik dengan IPK 3,98, predikat sangat memuaskan dengan lama studi 4 tahun 7 bulan. Lulusan terbaik pada program Dr. Diraih Dr. Suparman MPDBI dari program Dr. Linguistik dengan IPK 3,91, predikat sangat memuaskan dan lama studi 3 tahun 8 bulan. Usai dilepas di fakultas masing-masing, calon wisudawan ini akan mengikuti acara wisuda pada Sabtu 25 Juni 2022 di Auditorium Widya Sabah Bukit Jimbaran, Ekayana, Bali TV.